Shalom, selamat berjumpa kembali di Ortodox Literacy Channel. Pada kesempatan ini, kami akan menayangkan video mengenai Minggu Kedua Masa Puasa Agung Prapaskah. Pada Minggu ini, tanggal 12 Maret Kalender Sipil, tanggal 27 Februari Kalender Gereja, gereja Ortodox memperingati Jana Suci Gregorius Palamas, Episkop Agung Thessalonica, sang pekerja mukjizat. Peringatan Jana Suci Gregorius Palamas dirayakan juga pada tanggal 27 November Kalender Sipil atau tanggal 14 November Kalender Gereja. Video ini merupakan bagian pertama. Bagian kedua atau terakhir akan kami tayangkan pada kesempatan berikutnya. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Jana Suci Gregorius Palamas diperingati pada hari Minggu Kedua Masa Puasa Agung Prapaskah karena pembenaran ajarannya oleh gereja. Hal ini diakui sebagai kemenangan kedua Ortodosia. Jana Suci Gregorius lahir di Konstantinopel pada tahun 1296. Orang tuanya adalah bangsawan yang beremigrasi dari Asia kecil karena adanya invasi Turki. Ayah Jana Suci Gregorius merupakan pejabat terkemuka kekaisaran, di bawah pemerintahan Kaisar Andronikus II Palaiologus. Dia adalah kaisar yang saleh, yang memerintah dari tahun 1282 sampai dengan tahun 1328. Di samping tugas resminya, ayah Jana Suci Gregorius menjalani kehidupan doa yang sungguh-sungguh. Terkadang, ketika dia sedang duduk di senat, dia tidak menyadari kalau kaisar berbicara kepadanya, karena dia begitu tenggelam dalam doa. Ayahnya meninggal setelah dia menjadi rahib, ketika itu Jana Suci Gregorius masih muda. Ibunya sendiri ingin menjadi rahibah, tetapi dia menunda untuk melakukannya karena harus mengurus pendidikan ketujuh anak-anaknya. Sebagai anak sulung, Jana Suci Gregorius dididik oleh para ahli pembelajaran sekuler yang paling terkenal, dan, setelah beberapa tahun belajar, dia menjadi ahli dalam penalaran filosofis. Sehingga, saat mendengarkan penjelasannya, gurunya merasa bahwa dia sedang mendengarkan Aristoteles berbicara. Terlepas dari keberhasilannya sebagai intelektual, minat utama Jana Suci Gregorius hanya terletak pada hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. Dia bergaul dengan para rahib terkenal di kota dan menemukan seorang bapak rohani bernama Theoleptus dari Philadelphia, yang mengajarinya jalan ketenangan dan doa dalam hati. Sekitar tahun 1316, Jana Suci Gregorius memutuskan untuk meninggalkan kesiasiaan duniawi. Ibunya, dua saudara perempuan, dan dua saudara laki-laki beserta banyak pelayannya merahik bersamanya. Jana Suci Gregorius beserta kedua saudara laki-lakinya berjalan kaki ke Gunung Suci Atos, di mana mereka menetap di dekat Monasteri Fatopedi, di bawah arahan Penatuan Nicodemus, yang berasal dari Gunung Ausentius. Jana Suci Gregorius maju pesat dalam berdoa, karena sejak masa kanak-kanak dia telah mempraktekan kebajikan mendasar, yakni, ketaatan, kerendahan hati, kelemah lembutan, puasa, berjaga-jaga sampai berbagai jenis pelepasan yang membuat tubuhnya tunduk pada rohnya. Siang dan malam tanpa henti dia memohon kepada Tuhan dengan air mata, sambil berkata, terangilah hidupku. Setelah beberapa waktu, Bunda Sang Theotokos mengutus Jana Suci Yohanes Sang Theolog untuk menampakkan diri kepadanya, dan menjanjikan perlindungannya dalam kehidupan ini dan nanti. Setelah tiga tahun kematian dini saudara laki-lakinya, Theodosius, diikuti oleh Penatuan Nicodemus, membuat Jana Suci Gregorius dan saudara laki-laki keduanya, bernama Makarius, memasuki Lafra Agung. Di sana Jana Suci Gregorius ditunjuk sebagai pengidung. Tingkah lakunya di monasteri tidak bercelah, dan rekan-rekannya mengagumi semangatnya untuk mempraktekan semua kebajikan Injil yang kudus. Dia hidup dengan penyangkalan sedemikian rupa sehingga dia tidak merasa terbebani dengan keinginan kedagingan, sampai-sampai dia dapat terjaga selama tiga bulan. Pada akhir tahun ketiga kehidupan di sana, jiwanya haus akan air manis dari hutan belantara, dia pergi ke pertapaan Glosia, di bawah arahan seorang rahib terkemuka bernama Gregorius dari Bizantium. Kesendirian dan keheningan batin memungkinkan dia untuk setiap saat menjaga pikirannya agar terpusat pada hatinya yang terdalam, di mana dia berseru kepada Tuhan Yesus dengan penyesalan. Sehingga semua doanya menjadi air mata manis yang mengalir terus dari kedua matanya seperti dari dua mata air. Terima kasih sudah menonton. Kami akan lanjutkan video ini pada bagian yang kedua. Tuhan memberkati.